Apakah tapi situasinya saat ini sudah mulai membaik dan bagaimana dengan kesiapan alat-alat yang diperlukan seperti popa air untuk kemudian membantu menyurutkan air laut pasang ini yang menyebabkan banjerob? Ya Aldi selamat pagi, situasi terkini memang sudah jauh lebih baik. Kalau tadi malam memang ada di ketinggian sekitar 70 cm, tapi sekarang sudah mulai turun ada di angka sekitar 50 cm. Ada dua pompa penyedot air yang terus dioperasikan dan ada di gedung UPT Perikanan Muara Baru sehingga dua pompa ini diharapkan bisa bekerja dengan maksimal untuk segera menurunkan volume atau tinggi dari banjir yang terjadi selama dua malam ini. Betul bahwa memang banjir ini merupakan fenomena dari gerhana bulan total yang kemarin terjadi dan di wilayah Indonesia juga sangat jelas terlihat seperti itu sehingga pada saat bulan Purnama tersebut justru air pasang laut semakin tinggi dari biasanya sehingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah bibir pantai. Dan seperti yang terlihat disini juga ada satu motor yang mogok seperti itu bahkan untuk para pekerja yang berada di wilayah Pasar Ikan Muara Baru ini juga harus menggunakan moda transportasi truk yang memang sengaja lewat ke sini seperti itu untuk bisa mengangkut mereka bersama-sama sehingga mereka masih bisa tetap melakukan aktivitas bekerja di wilayah perikanan dari Muara Baru. Bahkan juga ada beberapa tenaga kerja seperti itu pekerja yang masih terus bekerja menggunakan jalan di pinggir trotoar agar tidak terkena banjir meskipun sebetulnya kalau kita lihat disini di belakang juga ketinggian airnya memang masih cukup tinggi seperti itu sehingga kalaupun memang memaksakan lewat ini berbahaya karena kita tidak tahu di bagian jalan mana yang ada lubang sehingga ini membuat perhatian agar tentunya bisa lebih berhati-hati lagi kepada para pekerja yang memang masih harus bekerja hingga pagi hari ini. Nah kemudian juga tadi kami sempat melihat masih ada terus pengamanan dari Posek Muara Baru kebetulan juga kantornya tepat berada di belakang saya kantornya pun terendam seperti itu tapi tadi kami berapa info dari Kanit Lantas dari Posek Muara Baru menyebutkan bahwa untuk seluruh arus lalu lintas yang ada atau melewati jalur ini masih akan terus diupayakan agar tidak tersendat karena kalau dilihat dari ujung sebelah sana tepat di mana titik banjir tidak terlalu tinggi disana terjadi penumpukan kendaraan dan juga orang-orang yang memang akan bekerja untuk melewati jalan ini ke belakang sana karena di belakang sana merupakan kawasan industri berbeda dengan di wilayah lain di Akarta Utara merupakan pemukiman kalau di wilayah ini adalah wilayah perkantoran dan juga wilayah dari pelelangan ikan sehingga nantinya diharapkan para pekerja bisa maksimal bekerja meskipun dalam keadaan banjir kalau kita lihat memang diprediksi ini masih belum kapan surutnya karena ketinggalan air pun masih ada sekitar 50 cm kalau kita bandingkan dengan banjiro pada tahun 2018 pada saat Purnama sebelumnya juga memang ini merupakan banjir yang lumayan tinggi dari tahun 2018 Aldi Oke, Adit apakah ada kegiatan pelayanan sektor publik yang terganggu akibat banjiro ini dan jika melihat bagaimana genangan air apakah juga ada akses jalan yang terputus dan juga tidak bisa dilewati akibat banjiro Betul, kalau kita berbicara masalah akses jalan terputus untuk di jalan kecil atau jalan arterinya memang sudah tidak bisa dilewati tapi untuk di jalan utama seperti ini masih bisa dilewati bahkan masih banyak juga kendaraan yang memaksa untuk melewati jalan ini kalau fasilitas pelayanan publik yang seperti tadi Ali tanyakan untuk pasar pelelangan ikan sudah benar-benar ditutup tidak ada aktivitas sama sekali karena di wilayah pasar pelelangan ikan ini juga banjirnya sekitar 80 cm sehingga cukup lebih tinggi daripada di tempat jalan saya melaporkan sehingga daripada nantinya menyebabkan korban jiwa lebih baik tadi pasar pelelangan ikan muara baru ini juga pada akhirnya ditutup Aldi Oke Adit, selain tentunya membantu mengurangi volume air dengan pompa air begitu oleh dinas setempat apa kemudian bantuan yang diberikan kepada warga yang terdampak apakah juga ada warga yang harus mengungsi akibat rumahnya masih tergenang banjir Rob di sana? Terkait bantuan memang kalau di wilayah muara baru ini tidak terlihat adanya bantuan yang diberikan karena memang di sini merupakan wilayah dari tempat orang bekerja mungkin akan ada bantuan di wilayah yang ada penduduknya seperti di wilayah Kali Adam dan juga di wilayah penjaringan lainnya tapi kalau dilihat di sini adalah bantuan yang diberikan adalah para polisi di sini atau petugas di sini benar-benar memastikan bahwa seluruh orang atau seluruh pekerja yang akan melewati jalur ini dipastikan aman, tidak terhambat oleh lubang-lubang yang mungkin ada di jalan tengah jalan atau di pingin jalan sehingga mereka bisa tetap menjalankan kendaraannya meskipun dalam kecepatan yang tidak terlalu cepat Aldi Oke baik, baik Aditya Aksani produsen lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Jakarta Utara terima kasih Aditya atas laporan Anda